Teman-teman, acaranya luar biasa, gede banget. Ini 3 ballroom, 3 ballroom jadiin satu khusus untuk acara bunda yang ulang tahun ke-40. Pemirsa Silat R CTI 4 November 2023 kemarin menjadi tanggal yang membahagiakan bagi Ashanti. Pasalnya, tepat di hari itu ia genap beranjak usia yang ke-40 tahun. Memperingati momen yang sangat spesial bagi dirinya, Ashanti pun menggelar pesta ulang tahun yang megah dan meriah di hotel berbintang, layaknya resepsi yang dihadiri para selebriti. Menariknya, Ashanti memilih tema kupu-kupu sebagai pengambaran perjalanan hidupnya yang melalui banyak perubahan layaknya metamorfosa. Selain itu pula, Ashanti memilih untuk penayakan ulang tahunnya dengan meriah sebagai hadiah untuk dirinya sendiri atas semua perjuangan kehidupan yang telah ia lalui hingga detik ini. Teman-teman, acaranya luar biasa. Bede banget. Ini 3 ballroom. 3 ballroom jadiin satu khusus untuk acara bunda yang ulang tahun ke-40. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pesta ulang tahun yang kayak seperti aku inginkan. Dan niat dan ide ini tuh udah dari Januari. Perayaan ulang tahun Ashanti semakin meriah dengan kehadiran selebriti dan pabrik figur tanah air. Mereka pun hadir dengan menggunakan kostum layaknya peri. Dengan berbagai macam konsep serta gaya yang juga tak kalah menjadi solotan adalah kehadiran Fujiyanti Utami dalam acara tersebut. Padahal Tori Khalilinta dan Aliyah juga ada di sana. Namun dibalik semua itu, Ashanti merasa sangat bahagia. Semua orang menyempatkan waktu dan usaha untuk hadir ke acara istimewanya tersebut. Berbagai doa pun mengalir dari keluarga dan sahabat untuk Ashanti. Semoga Bunda panjang umur, semakin cantik, semakin berkas, semakin banyak rezekinya. Amin. Dan semakin baik. Sehat selalu pastinya, bahagia selalu dan keep young. Bunda Ashanti sebagai pantanku juga, rekan juga, sebagai Bunda juga. Jadi ya aku berusaha untuk well dressed lah untuk Bunda. Kalau mati-lalu tahu buat Ashanti, walaupun 40 itu is just a number. Mudah-mudahan pokoknya sekarang 40 makin ceria lagi, makin romantis lagi sama Mas Anang. Karena aku sangat adore pernikahannya mereka. Doa terbaik juga dari kita, semoga Bunda sehat selalu. Amin. Sukses terus, berlimpah, berkah, berkarya. Amin. Kita senang ya, kita ikut support lah. Iya, karena udah 40 masih benar-benar masih nyanyi, manggung kemana-mana, masih berkarya. Itu suatu yang jadi kayak panutan banget buat aku yang masih muda ini kan, masih belia ini. Happy birthday, pokoknya. All the best buat Bunda nih, yang datang semua yang dicinta sama Bunda dan mencintai Bunda. Jadi, terus udah gitu keren-keren banget tamu-tamunya apa deh, all very fairy gitu. Bunda itu bener-bener representing nama Bunda. Jadi dia tuh kalau kayak bunda-bunda gitu ngomong. Kalau kita janjian tuh dia yang paling aktif biar kita tuh bergerak. Karena kalau gak ada Bunda sempat satu bulan kita gak harisan. Karena dianya di luar negeri. Jadi dia yaudah gitu, kita gak sempat. Gak ada yang gak, ayo-ayo gitu. Kayaknya mesti di duduk-duduk gitu. Ya namanya besti gimana sih? Bunda, I love you so much. Pokoknya makin dicinta dan dimauin dan didoyanin oleh Mas Anang. Love you dan jadi bunda, the best buat anak-anaknya. Iya. Kalau aku ya karena ada bandana hitam, turun salon tangan hitam, ada dress hitam. Gimana kalau jadi peri jahat aja? Gitu kan? Ya udahlah gitu. Walaupun konsepnya jauh seperti Angelina Jolie. Tapi seenggaknya bisa mewakilkan bahwa tidak semuanya peri tu baik. Ada peri jahat. You all the best. Pokoknya yang terbaik tetap menjadi temen yang seru. Dan tetap menjadi temen yang asik buat kita semuanya. Dan welcome to the club. Itu semua metafor felsa kupu-kupu. Jadi sampai di table matenya itu semua kupu-kupu. Ada madunya, ada apa. Karena aku merasa kupu-kupu itu kan dari kepompong, dari macam-macam-macam untuk jadi kupu-kupu yang bisa bersayap. Jadi aku punya lagu yang harusnya hari ini nyanyi lagunya tapi aku belum sebut rekaman ya Allah. Sebelumnya Asyanti pun mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga dan tim di Istana Cinerik. Tak hanya kue, mereka bahkan sampai menyiapkan panggung dengan dekorasi yang begitu cantik. Ia pun tak kuasa menahan kebahagiaannya saat orang-orang tercinta hadir memberikan kejutan. Begitu pula saat ia membuka berbagai hadiah diantaranya dari Arshi dan Arsya yang memberikannya sebuah jam tangan mewah. Sementara itu Azriel dan Sarah pun terus memberikan hadiah gelang untuk Asyanti yang diterimanya dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang kembali. 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 Eh panjang doanya guys. Ya! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Selamat datang kembali seperti beginian. Mau dikepas loh. Ini cantik nih. Coba ginam bun. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ya emang kopi. Tentik-tentik pake eh. Mungkin aku juga di masa muda atau selama hidup aku banyak dosa. Tapi Allah tuh kayak... Di balik aku cobaan sakit apa-apa. Allah tuh selalu kayak... Baik banget. Kayak ngasih aku cobaan tuh yang lain misalnya. Uang apa-apa tuh iya. Tapi kalau keluarga aku tuh selalu... Karena aku tuh kalau di cobaan keluarga tuh pasti gak kuat gitu. Kayak anak-anak. Alhamdulillah kayak gini baiknya. Suami Alhamdulillah Masya Allah. Dan... Alhamdulillah aku... Ya itulah itu yang paling penting. Bunda yang baik hati. Penyayang. Ya kan. Yang temennya banyak. Terus... Ini nih. Keluarganya dia tuh seneng banget bikin acara. Terus gini. Ah fairy tale. Tadi sebenernya aku udah siapin. Cuman karena... Dari bayangin hujan. Ya kan. Terus kalau pulang udah dia bakalan macet. Jadi udah lah langsung aja. Jadi yang penting kedatangan ya ayang. Poin aja lah bunda. Makin sehat makin cantik. Karena kan keliatannya gak kayak umur 40 ya. Kayak... Umur 17 ya. Ya yang jelas... Ya... Makin dewasa. Makin... Ya makin luar biasa. Keesokan harinya Ashanti kembali mendapatkan kejutan luar biasa. Kali ini hadir dari sang putri Aurel Hermansyah. Beserta sang suami Atta Halilintar dan putri mereka Amina Hana Nur Atta. Lagi-lagi Ashanti pun tak kuasa menahan air mata bahagianya. Saat melihat begitu banyak orang yang sangat menyayanginya. Di momen itu pula Amina memberikan hadiah kepada sang Grenda. Sebuah handphone. Sementara Atta dan Aurel memberikan kado jam tangan mahal yang sangat disukai oleh Ashanti. Kau buka dulu bu. Warnanya cocok gak? Kemarin itu bu kan nyerah nyesel banget. Jadi warna yang ada aja gak apa ya bu. Ada kiri kan? Kiri... Oke... Masya Allah... Aduh... Wah... Spikernya nolvi liat V. Bener-bener hijau banget. Hijau! Itu strapnya ada dua. Setelah lagi rantai. Aduh banyak banget dapetnya dari mereka Masya Allah. Dari Amina dapet. Dari Arsy, Arsyah, Jial, Sarah semua. Ngasih lah ya punya anak sama mantu yang sayang banget gitu. Jadi aku tuh sampe kaget juga. Amina ngasih handphone. Mereka ngasih jam gitu. Kayak Masya Allah gitu. Masih kayak ABG. Masih kayak ABG. Masih enerjik. Empat puluh itu kan cuman angka aja ya. Tapi tetep semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan berkah selalu. Umurnya mudah-mudahan selalu dirahmati sama Allah ya. Amin. Bunda dan keluarga saya. Empat puluh tahun merupakan perjalanan yang panjang bagi seorang manusia. Begitu pula yang dirasakan Asyanti. Yang tentu sudah banyak memakan asam garam kehidupan. Memaknai usianya saat ini. Asyanti merasa bersyukur dengan segala pencapaian dan cinta. Yang ia terima dari semua orang. Ia pun terus mengungkapkan keinginannya untuk pergi haji. Di tahun 2024 mendatang. Yang akan dilaksanakan rencananya bersama keluarga tercinta. Usia 40 ya boleh umur 40. Tapi tetep berhasil berjiwa muda. Harus. Apa ya makna. Aku emang dari dulu banget. Pengen banget bahwa aku umur 40 itu udah harus lebih. Berubah dalam segala hal. Aku juga kepingin banget naik haji itu pengen banget. Aku kan udah daftar kalo temen-temen ngikutin. Daftar dari 2006-07 tahun yang lalu. Jauh sebelum pandemi gitu. Sebenernya tuh sebenernya aku tuh dapet 2024. Cuma kan Kak Loli pengen bareng. Bun bareng deh biar ada temennya. Nah kalo Kak Loli nya bareng. Anaknya dia di bulan Juni tuh masih umur 6 bulan. Karena kan masih asik. Jadi dia bilang boleh ga bun diundur ke 2025. Nah haji ku jatahnya kalo mundur eh maju gak bisa. Kalo dimundur setahun bisa. Jadi ya insya Allah kalo gak 2004-2025 biar bisa bareng sama anak. Kalo pencapaian aku tuh ya ampun. Mungkin karena aku. Kalian tau sendiri kadang sakit ini sakit itu sakit itu ya. Ada aja gitu ya. Jadi sekarang dikasih sama Allah sehat aja tuh. Aku kadang kalo sholat gak pernah. Wah aku minta ini. Minta kaya. Minta ini minta. Gak ada di. Gak ada di. Ya kadang-kadang di doa tambahan. Pasti murahkanlah rezekiku ya Allah. Tapi doa yang paling-paling aku panjatkan setiap aku sholat adalah. Ampuni dosa aku panjangkan umurku dalam keadaan yang sehat. Cuma kalo panjang umur kalo sakit-sakitan gitu. Panjang umur dalam keadaan sehat dan selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Dan jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha semua. Dan kita selalu deket kaya begini. Itu udah doa yang selalu aku ucapkan setiap aku sholat. Kayaknya dewasa ya. Keibuan. Bunda Ashanti pemersantu semuanya. Semuanya benar. Selalu happy ya. Iya sehat. Sehat. Bahagian terus. Terus makin disayangi orang-orang banyak. Iya. Keluarganya. Seperti yang John Lennon bilang. Hidup dimulai di usia kita 40 itu. Dan mati setelah. Saat di usia 40 itu kalo memang apa yang diperjuangkan dari dulu seharusnya sudah terjadi. Jadi kita sudah mulai bisa menikmati apa yang sedang yang sudah selesai kita perjuangkan. Iya. Jadi undangannya Ashanti kan memang saya tahu ulang tahunnya kan tanggal 4 November. Memang tadi baru landing alhamdulillah pagi tanggal 5 November dan disempatkan hadir khusus buat Ashanti. Kasih kado Ashanti. Tadi langsung apa boxnya langsung saya lepas langsung saya kaitin aja biar gak hilang. Jadi dia langsung pakai. Ya. Perhiasan kado saya. Meninggalkan heboh kejutan ulang tahun Ashanti yang ke-40. Selanjutnya simak momen manis dan romantis saat Natalie Holscher dilamar oleh sang kekasih Ladislau Kamara Karanza di puncak Gunung Gede Pangrango. Namun benarkah Natalie masih merasakan trauma dari kegagalan pernikahan pertamanya? Sampai 시청. Terima kasih putus. By adam warn "'A'B'B'B. Mel